selamat datang di channel lulus SMA hai 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 Lumaners bangunan tinggi adalah istilah untuk menyebut suatu bangunan yang memiliki struktur tinggi penambahan ketinggian bangunan dilakukan untuk menambahkan fungsi dari bangunan tersebut Lumaners di Indonesia Lumaners itu banyak sekali ya bangunan tinggi biasanya kita menyebutnya gedung tinggi atau pencakar langit gedung tertinggi di Indonesia berganti terus ya sesuai dengan priodenya ini berganti dari masa ke masa artinya setiap gedung tinggi mempunyai waktu atau priode tertentu memegang gelar gedung tertinggi di Indonesia berikut daftar gedung tertinggi di Indonesia dari masa ke masa gedung sarinah gedung sarinah menjadi gedung tertinggi pada periode 1963 sampai 1967 gedung ini adalah gedung pusat perbelanjaan setinggi 74 meter dan 15 lantai yang terletak di gondang dia menteng Jakarta pusat dan dimiliki oleh jaringan ritel sarinah gedung yang terletak di jalan MH Tamrin ini merupakan gedung khusus tokoh serba ada pertama di Indonesia dan juga pencakar langit pertama di Indonesia Wisma Nusantara Wisma Nusantara menjadi gedung tertinggi pada periode 1967 sampai 1983 Wisma Nusantara adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di jalan MH Tamrin Jakarta dibangun pada tahun 1964 gedung ini merupakan gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mencapai ketinggian 100 meter tingginya 117 meter dan memiliki 30 lantai Geraha Mandiri Geraha Mandiri menjadi gedung tertinggi pada periode 1983 sampai 1996 Geraha Mandiri adalah gedung perkantoran setinggi 143 meter dan 32 lantai yang terletak di Bundaran HI Jakarta gedung ini selesai dibangun pada tahun 1983 sebagai kantor pusat Bank Bumidaya Wisma 46 menjadi gedung tertinggi pada periode 1996 sampai 2015 Wisma 46 adalah sebuah pencakar langit setinggi 262 meter dan memiliki 56 lantai terletak di kompleks kota BNI seluas 15 hektare di Jakarta pusat Gedung ini selesai dibangun pada tahun 1996 Gama Tower Gedung ini menjadi gedung tertinggi pada periode 2015 sampai 2021 Gama Tower dikenal sebelumnya sebagai Semindo Tower yaitu sebuah pencakar langit dengan ketinggian arsitektural 285,5 meter dan sampai pucuknya 297 meter dengan 64 lantai di Jakarta Bangunan ini terletak di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan dan memiliki bagian kantor dan hotel Autograph Tower Autograph Tower menjadi gedung tertinggi pada periode 2021 sampai sekarang Gedung ini adalah gedung yang memiliki tinggi 385 meter dengan 75 lantai Bagian bawah menara akan disewakan sebagai perkantoran Sedangkan bagian atasnya akan ditempati oleh hotel Nah itu tadi daftar gedung tertinggi di Indonesia dari masa ke masa Gedung mana nih favorit kalian? Apakah kalian ada informasi lainnya? Langsung komen di bawah ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih